Hai teman-teman sekalian, jumpa lagi di tutorial Photoshop kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat neon text effect well I'm going to bring you to the next level of Photoshop tutorial teman-teman sekalian kali ini saya akan membuat sebuah lighting neon box yang terpasang pada sebuah wall brick atau di dinding batu bata saya sudah menyiapkan menyiapkan wall bricknya saya ada dua macam wall brick mungkin ini tapi sepertinya ini kurangnya kurang gelap saya gunakan yang satunya ya sepertinya ini cukup-cukup gelap cocok untuk ditambahkan dengan sebuah lighting neon box baik sebelumnya kita akan mempersiapkan boxnya maksudnya sebenarnya ini bukan neon box ya cuman dalam bentuk lighting akan dibentuk dengan bentuk kotak kita akan membuat kotaknya sebenarnya kita kalau misalnya sudah punya square square yang tanpa isi kita tinggal menempatkan disini cuman karena kita belum punya kita akan mencoba membuatnya terlebih dahulu kita open new file saja kita bikin backgroundnya warna hitam baik seperti ini kita coba menggunakan background warna hitam seperti ini kemudian kita insertkan ini sebagai pembantu untuk kita membuat boxnya membuat kotaknya yang di luar seperti ini nanti kita ini akan hapus kita akan menggunakan pencil tool pencil tool ya kita klik di bagian background kita membuat garis disini kalau misalnya kita ingin membuat putih kita ganti warna putih baik kita ikutin ini ya tidak sulit untuk membuat ini kita ikutin garis tepi dari shapesnya boleh keluar dari shape atau masuk asalkan tidak begitu merubah banyak bentuk baik sudah kemudian kita hapus rectangle alatnya kita tinggal mendapatkan putih tulis eh bentuk ini dengan background warna hitam kita menggunakan ini magic warn tool kita select inverse kita move tool kita copy kita paste disini ya kita paste disini baik kita sudah mendapatkan rectangle yang bisa kita gunakan untuk tempat neon tempat tulisan lampunya nanti alright kita klik kanan di layer ini layer yang ini kita pilih blending option karena kita akan menggunakan lighting kita boleh langsung ke outer flow dan drop shadow untuk pengaturannya tapi saya ingin kita bikin bevel and emboss terlebih dahulu oke seperti ini oke ya seperti ini kita atur-atur setelah itu kita ke outer glow outer glow nya saya akan pilih ke linear light kemudian disini cari warna kita akan menggunakan warna dengan lampu dengan warna yang agak kemerahan kemudian kita atur sejauh mana warnanya dan ukurannya oke oke ini sudah ada bayangan ya terbentuk seperti lighting kemudian kita akan menambahkan efeknya dengan drop shadow kita pilih kembali yang linear light cari warna yang hampir mirip ya warna merah baik kita use global light kita centang saja kemudian untuk distance nya kita bisa atur kemudian spread spread nya kita atur juga kemudian size nya size nya terserah akan di berbesar seberapa besar ya kemudian untuk mengurangi dari ini kita bisa mengurangi opacity nya seperti ini distance nya kita bisa tambah ya seperti ini jadi ini sudah terlihat seperti tampu oke 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 well we gonna fill this box with text hmm hmm saya akan menulis di dalam box ini sebuah text saya coba nanti alih cibi saja alih kita berbesar ya 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 baik setelah ini saya akan melakukan blending right click right click and then choose blending option kita langsung akan menambahkan outer glow nya saya akan membuat warna yang ungu terlihat ungu agak berbeda dengan kotaknya saya pilih linear light kita lihat ya setelah kita memilih warna dari lampu nya kita pilih linear light kita lihat ya ini bisa dipilih antara softer dengan precise but I choose softer kemudian size nya kita bisa pilih seberapa lebar dari eee order nya glow nya baik setelah itu kita akan mengatur di drop shadow kita pilih linear light warnanya kita pilih juga yang sama yaitu warna ungu or purple or violet kita bisa pilih eee global light perbedaannya ada disini ya menggunakan global light atau enggak itu sebenarnya hanya masalah pilihan saja kita pilih distance nya atau jarak nya kemudian penyebarannya kemudian ukurannya kemudian ukurannya seperti ini bedanya terlihat ya jadi ini kemana arah cahaya nya jadi kita samakan dengan yang ini ya kita bisa luas agar mempunyai efek cahaya yang lebih seperti itu ya kemudian kita akan menambahkan satu tulisan lagi hari 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 cibit kita buat dia agak sedikit miring disini kita akan membuat lighting yang sama yaitu warna ungu juga dengan cara yang sama kita menggunakan blending option yang tadi saya tidak menggunakan bevel dan emboss nanti kalian akan lihat bagaimana perbedaannya antara menggunakan bevel emboss dengan enggak kita menggunakan linear line atau mungkin kita bisa memilih yang warna pink nya baik kita pilih warna pink terima kasih 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 terima kasih